Ibadah online Tara Mari kita memuji Tuhan Shalom adik-adik Kak Gustina, Kak Kesya percaya nih Adik-adik kayaknya setia banget nih datang ibadah online Betul Kak Kesya Nah sama seperti Tuhan Yesus itu juga setia sama kita Nah adik-adik yuk kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh Ikutin gerakan kami ya adik-adik Biar pun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak tak akan bergoyang Tak akan beranjak tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Lebih senangat lagi adik-adik Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak tak akan bergoyang Tak akan beranjak tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Tak akan beranjak tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Yang mengasihiku Yang mengasihiku Yang mengasihiku Yeay adik-adik berikan sorok-sorok kemudian buat Tuhan Yesus Nah adik-adik hari ini kita mau sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan Mari semuanya untuk tutup matanya Lipat tangan adik-adik kita mau bernyanyi menyembah Tuhan yang luar biasa Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan Kita mau katakan bersama-sama Yesus sahabatku Kau mati bagimu Besarlah karyamu Sahabatku Sahabat dan rajaku Katakan sampai Sampai Ku besar nanti Sampai Sampai Di surga Di surga nanti Ku kan Ingat selalu Katakan Yesus Yesus Sahabatku Kau mati bagiku Dan Tuhan ku Besarlah Besarlah karyamu Besarlah karyamu Kau mati bagiku Kau mati bagiku Kau mati bagiku Tuhan ku Ku kan Bukan Ku kan Ingat selalu Panggil Namanya Yesus Sahabat Katakan Dan Tuhan ku Dan Tuhan ku Mari lebih lagi katakan sampai ku besar nanti Sampai ku besar nanti Sampai di surga nanti Ku kan ingat selalu Yesus Yesus sahabatku dan Tuhanku Katakan Yesus Yesus sahabatku dan Tuhanku Mari adik-adik tutup mata adik-adik semuanya yang ada di rumah Lipat tangan adik-adik semuanya kita mau sungguh-sungguh berdoa Ikutin kakak Gustina berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Kalau hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami punya sahabat Seperti engkau Saat ini Tuhan Kami siap Untuk mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Berkati kami Tuhan Yesus Berkati kami Tuhan Yesus Haleluya 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 Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin Taraaa Teman anak raja Apa kabar? Semua sehat ya Bersyukur adik-adik yang masih punya makanan Punya mama papa Dan tinggal dengan mama papa Bagi yang sudah tidak punya mama papa Jangan kecih hati Dengarkan kisah nyata di kota Bristo Inggris Yaitu Ada sekitar 300 anak-anak Yang tinggal bersama di sebuah panti asuhan Karena orang tua mereka sudah meninggal Atau tidak bisa memelihara mereka lagi Pendiri dan pengasuh panti asuhan tersebut Adalah pendeta George Muller Suatu pagi Sebelum sekolah Seperti biasa Mereka makan bersama Tetapi Mereka heran Tidak seperti biasanya Yang ada di hadapan mereka Hanya piring dan gelas kosong Tanpa makanan Seperti biasa Seperti biasa pendeta George Memimpin doa makan Terima kasih Tuhan Untuk makanan Yang sudah engkau sediakan Anak-anak semakin bingung Mana makan Mana makanannya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Diatur dan diatur Terima kasih Tuhan Inilah bukti iman yang selalu diajarkan pendeta George Bahwa Tuhan adalah Bapak surgawi yang memelihara kehidupan Dan yang tahu apa yang kita butuhkan Tuhan sudah sibuk Memerintahkan tukang roti Untuk membuat roti Bagi mereka dari semalam Sebelum pagi itu Mereka meminta dan berdoa Makan Wow Luar biasa Tuhan Yesus sangat memperhatikan Setiap kebutuhan anak-anaknya Pendeta George sangat peduli Dan menghargai anak-anak Karena tahu Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Dan memperhatikan anak-anak Tertulis di Matthew 18 ayat 10 Ingatlah Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini Karena aku berkata kepadamu Ada malaikat mereka yang di surga Yang selalu memandang wajah Bapakku di surga Para malaikat digambarkan Selalu memandang wajah Allah Artinya Malaikat-malaikat Menunggu Siap-siap Mendengar Perintah Allah Untuk segera menolong Sesuai kebutuhan anak-anak Di masa hidupnya Pendeta George Muller telah dipakai Tuhan Merawat 10 ribu anak asuh Dan tidak pernah meminta Meminta uang Kesana kemari Untuk keperluan panti asuhannya Yang pendeta George lakukan Hanya meminta semua kepada Tuhan Dan terbukti Tuhan selalu menjawab doanya Tepat pada waktunya Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi anak-anak Dan tahu kebutuhan setiap anak Adik-adik harus selalu ingat ya Dimanapun adik-adik berada Di rumah Di sekolah Lagi main Lagi belajar Tidur Dan apapun keadaan adik-adik Lagi senang Sakit Kesepian Sedih Setiap saat Tuhan Yesus Memperhatikan kamu Dengan mata kasihnya Dan siap Menolong Menghibur Memberkati adik-adik Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi kamu Yuk Kita juga Mau bilang sama Tuhan Yesus I love you Tuhan Yesus Ulangi ya I love you Tuhan Yesus Hooray Tuhan Yesus Sayang kita semua Kemana pun Tuhan Yesus pergi Banyak orang yang mengikuti dia Untuk disembuhkan dari penyakit Dilepaskan dari kuasa iblis Dan untuk mendengar firman Tuhan Tentang surga Tentang keselamatan Banyak juga Orang yang membawa anak-anak kecil Kepada Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus Menjamah atau menyentuh Dan mengurapi anak-anak mereka Pastinya anak-anak Tidak bisa diam Duduk seperti orang dewasa Selama berjam-jam Jadi ada yang jalan sana Sini Ada yang menangis Ada yang bermain-main Sementara Murid-murid berpikir Tuhan Yesus kan lagi sibuk Aduh Ini anak-anak Gak perlu ada disini Anak-anak belum mengerti firman Tuhan Hanya bikin ribut Dan mengganggu saja Maka murid-murid Tuhan Yesus Memarahi orang-orang Yang membawa anak-anak Dan sangat mungkin Murid-murid juga Menegur Mengomeli Anak-anak itu Melihat itu Tuhan Yesus Marah kepada murid-muridnya Katanya Biarkan Anak-anak itu Datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab Orang-orang Yang seperti itulah Yang empunya Kerajaan Allah Barang siapa Tidak menyambut Kerajaan Allah Seperti seorang Anak kecil Ia tidak akan Masuk ke dalamnya Wow Tuhan Yesus Tidak merasa terganggu Dengan kehadiran anak-anak Bahkan Tuhan Yesus Mau Anak-anak Datang kepadanya Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi Dan sangat sayang Anak-anak Tuhan Yesus Malah memperangati Bahwa hanya Orang yang Seperti Anak kecil Tulus Rendah hati Dan mudah percaya Yang akan memiliki Kerajaan Allah Lalu Tuhan Yesus Berhenti Mengajar Berhenti Menyembuhkan Karena ada Hal penting Yang Tuhan Lakukan Yaitu Menyambut Anak-anak Memeluk Dan sambil Meletakkan tangannya Atas mereka Tuhan Yesus Memberkati Anak-anak Wah Betapa Senang Dan Bangganya Anak-anak itu Dipeluk Dan diberkati Tuhan Yesus Taukah adik-adik Walau sekarang Tuhan Yesus Tidak terlihat Tetapi Dia selalu Hadir Dan memperhatikan Hidup kalian Orang dewasa Kadang menganggap Kalian Mengganggu acara Masih kecil Ikutan Ikutan Aja Atau Bisa jadi Mama Papa Atau mungkin Guru Tanpa Sengaja Membeda-bedakan Anak Lebih sayang Anak yang ini Atau lebih sayang Anak yang itu Tetapi Tuhan Yesus Tidak loh Tuhan Yesus Sangat Menyayangi Semua Anak-anak Baik Laki-laki Baik Perempuan Besar Kecil Pintar Atau kurang pintar Putih Atau hitam Apapun Keadaannya Tuhan Yesus Sangat sayang Anak-anak Kasihnya Melebihi Kasih Mama Papa Atau siapapun Di dunia ini Terbukti loh Tuhan Yesus Sudah mati Untuk menyelamatkan kamu Tuhan Yesus Mau Kalian datang Kepadanya Minta ampun Atas segala Dosa-dosamu Dan terima Keselamatan Undang Tuhan Yesus Tinggal di hatimu Jadikan Dia Tuhan Yang memimpin hidupmu Ada kesulitan apapun Berdoa Panggil Tuhan Yesus Untuk menolong Jadikan Tuhan Yesus Sahabat kamu Berbagi cerita setiap saat Susah Senang Bicaralah dengan Tuhan Yesus Tuhan berkata Tuhan berkata Lebih baik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sayang kamu Sayang kamu Dan mau Jadi sahabatmu Ayo Sekarang kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ampuni Ampuni Dosa saya Dosa saya Dosa saya Masuklah Masuklah Di hati saya Di hati saya Jadilah Tuhan Jadilah Tuhan Dan juru selamat Dan juru selamat Saya akan Saya akan Selalu ingat Selalu ingat Kasihmu Kasihmu Yang sangat besar Yang sangat besar Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih I love you I love you Amin Amin Hai teman-teman Nama saya Janis Saya dari kelasi daya Ayat alpang bulan ini Adalah Matius 19 Ayat 14 Tetapi Yesus berkata Biarkanlah Anak-anak itu Janganlah Menghalang-halangi Mereka Datang kepada aku Sebab Orang-orang Seperti itulah Yang Punya Kerajaan Sudah Tuhan Yesus Membekati Bye-bye Mari membuat Aktivitas Adik-adik Supaya kita Selalu ingat Bahwa Tuhan Yesus Mengasih kita Kita akan Hias gelas Dengan tulisan Jesus love me Dengan bentuk hati Adik-adik kita Menghias gelas Dengan sangat sederhana Siapkan kertas panjang Kemudian di ujungnya Kalian kasih Double tip Kemudian Kemudian Buat Bentuk love Dengan kreasi Masing-masing Kakak tulis Jesus love me Double tip Gunting Dan gelas Yang kita mau Hias Kita ambil Kertas panjang Double tipnya Dilepas Kemudian kita Tempe Lalu Bentuk love Kita tempe Disini Selesai Jesus love me Sekian ibadah online Hari ini Teman-teman yang Disayang Tuhan Yesus Jadikan Tuhan Yesus Sahabatmu ya Tuhan Yesus Memberkati Tara Sampai jumpa Sampai jumpa